Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari Sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sila tekan butang subscribe, like dan share Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Nampaknya tuan-tuan dan perempuan Adalah lagi, adalah lagi pas terpaksa buat tabung milo Pernah dengarkan dulu tabung milo, lucu Adun rembiyah kali ini kenalah minta bantuan Tabung milo pas, padan muka Ambil kamu kali ini, apalagi pas Kasih hulur-hulur lah, kasih masuk lah Kamu punya, apa itu, tin milo tu Kasih edar lah di setiap orang Saya fikir boleh dapat juga ni, tidak masalah Boleh dapat ni Ahli Dewan 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 Negeri, Adun rembiyah dari UMNO Datuk Muhammad Jalani Kamis Dinasihatkan Untuk mendapatkan bantuan PAS Kerana tindakannya melupat parti Adun rembiyah Apalagi, pergilah sujud menyembah Melutut-lutut dekat Tuan Ibrahim Lepas itu dekat Guru Hadi Awang Supaya membantu kamu Untuk menjelaskan Denda 100 juta ringgit Kerana berjaya Mengkhianati parti UMNO Saranan sinis itu Susulan perjanjian Dan aku janji Ini perjanjian dan aku janji Sudah ditandatangkan disahkan lagi Ditandatangani oleh semua Calon BN Yang menang pada pilihan raya Wajib membayar Denda 100 juta ringgit Malaysia Kerana mengkhianati parti Ambil kau Kalau saya lah Sebelum saya seteruskan Lebih baik saya tidak jadi adun Lebih baik saya bukan ahli Dewan dengan negeri Saya bukan wakil rakyat Kalau saya terpaksa Bayar denda 100 juta Geri Geri betul Adun rambiah Kena minta sokongan Kepada PAS Melalui apa Tabung Milo Apalagi tabung Milo yang famous Tabung Milo yang famous Sediakanlah 100 juta tabung Milo Berapa 100 juta Tabung Milo Perlu disedihan Sebab 1 tabung Milo itu Tidak boleh muat 1 juta Jadi ini mungkin perlu 1 500 juta tabung Milo Ini pun tidak cukup juga Gila banyak ini Hampir tidak dapat fikir Berapa banyak tabung Milo Yang perlu disedihan ini Adun rambiah Kena minta sokongan PAS Melalui tabung Milo Yang mungkin digerakkan Keseluruh negara Untuk memastikan Cukup 100 juta Ringgit Belaya Yang kata seorang TikTokers Haha Pada 16 Julai yang lalu Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takiudin Hassan Mengumumkan Muhammad Jelani Kamis Yang sebelum ini Digantung keahlian dalam UMNO Sah menyertai PAS Berkuat kuasa Pada Jun tahun lalu Jelani menang Pilihan Raya Umum Ke-14 Atas tiket PKR Dia adalah Antara 4 adun PH Yang melompat Menyokong BN Bagi pengambil alih Pentadbiran Negeri Pada Mac 2020 Wakil rakyat berkenaan Dikatakan Telah dipecat oleh PKR Sebelum Mengumumkan Menyertai UMNO Bagi membolehkan Dipilih bertanding Semula Mewakili BN Pada pilihan Dari Negeri PRN 20 November 2021 Memang manusia ini Rupanya memang Raja Katak Bukan Raja Katak Memang Suka melompat-lompat Nah Macam monyet di hutan itu Haha Lompat-lompat Sana Lompat sini Nah Rupanya memang Dia suka melompat Sudah 3 parti Rupanya sekarang Daripada PKR Lepas itu Dia jadi BN Lepas itu Sekarang PAS Lepas itu Di dalam PAS Kena pula Dia Reda 100 juta Bekmu Mana mahu cari ini Jangan risau Tok Guru Hadi Awang ada Pasti dia tahu Macam mana Selesaikan masalah ini Dan Nadi Suara Rakyat Berkembang di channel ini Jangan lupa tekan Dari subscribe Like dan share Salam sejahtera Malaysia Dini tadi Suara Rakyat Berkembang di channel ini Sekali lagi Ini memang Betul-betul Mengejutkan Beli motor Beli motor Motor Sikal Beli motor Sikal Beli motor Sikal Daripada Sarikat Sarikat yang ada Dari pihak Dari pihak Yang berkaitan Dengan Genoside Kejam di Gaza Palestine itu Mengingatkan Orang ramai Akan Logik PAS Membacakan Mengenai Bacaan Kunut Nazila Ulama PAS Ikut Ulama PAS Elok dikunut Nazilakan Kata pemerhati Politik Stratkom Pro Bono Jadi kalau ikutlah Ikutlah Politik Politik PAS Ini Eloklah Ini dikunut Nazilakan Menerusi Gambar Yang tersebar Sanusi Yang juga Adalah Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Dan Perikatan Nasional PN Dilihat Berdiri Di samping Moto Bahru Yang Masih Dibungkus Kain Hitam Tertera Jenama Kendaraan Tersebut Jenama Kendaraan Tersebut Dalam Satu Cerama Dikendah Sanusi Dalam Reaksinya Berkata Dia hanya Membeli Motor Bukannya Helikopter Dia Ingat Kita Tiada Duit Ada Kerja Adalah Gaji Takkan Tak Boleh Beli Dia Kata Surah Baca Suruh Baca Kunut Nazila Tempelak Diikuti Tempelak Diikuti Ketawa Sambil Menyifatkan Pihak Yang Mengkritiknya Susulan Pembelian Motor Itu Sebagai Merapu Sebelum Ini Musidil Ampas Hasim Jasin Mempertahankan Sikap 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 Wakil Rakyat Mereka Bersama Perikatan Nasional Yang Membacakan Kunut Nazila Selepas Ahli Parlimen Macang Faisal Wan Ahmad Kamal Digantung 6 bulan Daripada Menyertai Sidang Dewan Rakyat Pengantungan Itu Sesulan Dakwaan Faisal Mengenai Surat Layang Yang Dikatakan Mengandungi Maklumat Berkaitan Dalang Sebenar Di Sebalik Pengambil Alihan Malaysia Airport Holding Berhad MHB Faisal Dalam Alasannya Berkata Bacaan Hunut Nazila Itu Tidak Ditujukan Kepada Kerajaan Kerajaan Peraduan Sebaliknya Merujuk Kepada Pihak Yang Bersubahat Dengan Jenayah Pembunuhan Beramai-ramai Rakyat Gaza Seperti Blackrock Yang Terpalit Dengan Zionis Itulah Dia Kata Jadi Kalau Orang Lain Betul Masalah Tapi Kalau Dia Beli Motor Itu Merampu Jadi Takpelah Itu Semua Hal-hal Terang Tidak Kena Mengenal Sama Saya Pun Sama Ada Sanusi Mau Beli Motor Helikopter Dia Beli Kapcay Dia Beli Baskat Dia Mau Beli Jet Pejuang Roket Semua Ambil Men Berita Jangan ек Yang Penting Keamanan Dunia Harus Dipertahankan Hak Kemanusiaan Harus Dipertahankan ada yang nanti suara rakyat bagaimana channel ini jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku kita jaga kita, bye bye salam sejahtera Malaysia wow ini satu kejutan besar ini satu kejutan besar sangat-sangat besar adun perikatan nasional adun perikatan nasional papah wanita mabuk ke bilik hotel dedah keputusan penghakiman 29 Julai 2024 harapan delik sekali lagi adun perikatan nasional, adun PN papah wanita mabuk ke bilik hotel dedah keputusan penghakiman ahli Dewan Undangan Negeri adun gombak setia dari perikatan nasional Muhammad Hilman idham dikatakan telah menjemput kenalan yang kemudiannya menjadi mangsa rogol kepada seorang ahli penegaan mengikut satu kes pendakwaan mangsa memberitahu telah dijemput oleh Hilman idham untuk sambutan ulang tahun kelahirannya di sebuah restoran di hotel berkenaan bersama tertuduh dan beberapa lagi rakan lain pada penghujung tahun 2020 selepas makan malam di restoran itu mereka beredar ke beli karaoke walau bagaimanapun melihat keadaan mangsa yang mabuk tertuduh mencadangkan bilik hotel di tempat untuk menempatkan wanita tersebut Hilman yang merupakan wakil rakyat dari bersatu dilapor telah memapah mangsa ke bilik bersama tertuduh dan tiga lagi di video yang lain kemudian setelah terjaga pada jam 4.30 pagi 5 Disember tahun 2020 mangsa menyadari berada dalam keadaan bogel lalu dia membuat laporan polis berhubung kejadian terbabit berdasarkan pertuduhan pindaan Muhammad Zulfahimin Madsir 40 tahun didakwa telah merogol seorang wanita berusia 35 tahun di sebuah bilik hotel di Sri Hartamas pada jam 1 hingga 3 pagi 5 Disember 2020 pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 376 Kurungan 1 Kanun Kesiksan ekoran itu tertuduh yang juga bapak kepada tiga anak itu telah dijatuhi hukuman penjara sebanyak di 13 tahun dengan dua sebatan oleh makamah Seksyen Kuala Lumpur pada 31 Mei yang lalu Hakim Nur Hasnia Abdul Razak telah menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pasukan pendakwaan telah berjaya membuktikan prima fasi sementara pihak tertuduh gagal mengumpulkan keraguan pada akhir kes pembelaan Mahkamah memutuskan pembelaan tertuduh adalah tidak bermerit Lapor sinar harian memetik keputusan penghakiman yang dimuat naik dalam sistem penghakiman pada 25 Julai yang lalu Mahkamah ini berpendapat pembelaan gagal mengemukakan penjelasan untuk menyangkal keterangan saksi-saksi pendakwaan yang jelas menyatakan mangsa telah mabuk pada malam kejadian Semasa pemeriksaan balas tertuduh juga mengakui bahawa mangsa tidak pernah mengatakan ingin bersetubuh dengannya kata Hakim itu Beliau berkata tindakan mangsa yang mengajak tertuduh menemaninya pada malam kejadian tidak boleh secara otomatik dikatakan bahawa wanita itu merelakan untuk melakukan hubungan seks dengan tertuduh Susulan itu jelasnya Mahkamah mendapati keterangan pembelaan tertuduh bahawa dia tidak merogol mangsa adalah satu penafian semata-mata Katanya Mahkamah berpendapat kesalahan yang dilakukan ialah serius dan geji kerana Muhammad Zulfahimin mengambil kesempatan merogol ketika mangsa mabuk Menurut hukuman terhadap lagi itu hendaklah memberi amaran tegas kepada masyarakat supaya kesalahan sebegini tidak berleluasa Hakim berkenaan berkata Mahkamah juga berpandangan bahawa kepentingan awam menuntut Mahkamah mengenakan hukuman yang berat sebagai pengajaran Daniel Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini bye-bye Salam sejahtera Malaysia Daniel Nadi Suara Rakyat bergembang di channel ini Sanusi memang memang selalu mengejutkan apapun yang dibuat memang mengejutkan tapi kali ini memang tak bikin kejutlah memang saya sudah agak pun ini saya tidak terkejut langsung Sanusi berkata dia tidak masalah jika gerakan mau keluar daripada PN jadi sebenarnya pada pendapat saya itulah walaupun Sanusi tidak kata gerakan perlu keluar daripada Perikatan Nasional tapi mungkin secara tersiratnya secara tersiratnya bolehlah dikatakan dipersilahkan kalau gerakan mau keluar dipersilahkan saya pikir sepatutnya kalau memang kalau memang Sanusi mau menyelamatkan Perikatan Nasional ini patut dia kata beginilah nanti kita akan berbincang dengan lebih baik dengan gerakan berhalusi memberikan penjelasan supaya gerakan dapat diselamatkan daripada keluar daripada Perikatan Nasional tapi kalau Sanusi kata tidak masalah jika gerakan mau keluar PN memang dia sudah pun mau bersedia untuk gerakan keluar dengan kata yang lebih lembut agaknya mungkin dia kata beginilah keluar sejalah oke lah kalau mau keluar keluar sejalah kami tidak masalah macam gidelah ketua pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata dia sendiri tidak ada masalah secara pribadi tidak masalah jika gerakan mau keluar dari PN ialah begini apa Sanusi susah hati kalau gerakan mengeluarkan PN gerakan bukan kuat manapun berapa sangat dia ada apa itu parlimen berapa dia ada adun berapa ahli dia berapa kekuatan jentera dia tidak kuat manapun jadi sebab itu Sanusi pun tidak pun rasa terasa rasa sedih atau tidak sebab tidak ada pun apa-apa kelebihan untuk mau pujuk gerakan untuk terus stay dalam perikatan nasional cubalah kalau perikatan nasional cubalah kalau gerakan ini ada 60 kerusi disanalah ataupun kalau perikatan nasional ada 30 20 kerusi jangan banyak 20 kerusi memang di pujuk rayu tapi karena 1 2 2 yang pasti sampai 3 jadi Sanusi dengan cepat pun mengeluarkan kenyataan silah keluar itu komen Sanusi jadi itulah silah keluar jadi Menteri Besar Kedai itu berkata gerakan perlu belajar menghormati orang Melayu dan Islam di negara ini bukannya membuat ugutan politik silah keluar itu komen Sanusi kan saya dah kata komen pendek silah keluar ialah semua orang nak hormat dia gerakan saja sedangkan dia tak erti nak hormat kita dia kata takkan semua benda ini kita nak hormat dia dia tak perlu hormat kita katanya di politik oleh Malaysia kini Sanusi juga menambah teguran agar menghormati orang Melayu dan Islam itu bukan sejak ditujukan kepada gerakan bahkan semua parti yang berasaskan kaum di negara ini oke jadi dia kata tak payahlah nak ugut orang tak payahlah nak ugut orang kita pun dah matang tak payah ugut tapi sebaliknya belajar menghormati orang juga belajar hormat orang Melayu dan Islam di negara ini dia kata tak perlu ugut-ugut politik apa ugut-ugut politik apa ugut-ugut ini politik ugut-ugut ini lama datu katanya lama datu katanya oke jadi keluar sejalah gerakan keluar sejalah daripada perikatan nasional kalau memang mau keluar oke sanusi memang tidak ada apa-apa kelebihan kekurangan kalau sama ada gerakan stay atau tidak oke tinggalkan komen anda bye salam sejahtera termakan dengan hero ramai orang mau jadi hero cuba 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 dedah ini dedah itu tapi hati-hati bila mau dedahkan dokumen-dokumen yang sulit hati-hati nanti sendiri termakan diri nanti sendiri termakan dengan keinginan untuk mau jadi hero tapi salah melawan undang-undang ini tidak boleh di di biarkan jadi akhirnya polis ketua polis Kuala Lumpur memberikan penjelasan peringatan dedah dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius itu kata polis penahanan reman ahli jawatan kuasa penerangan bersatu iaitu Badrul Hisham Syaharin adalah proses biasa yang dilakukan berdasarkan keperluan siasatan jangan pula lepas ini kata kena tunggang polis kena tunggang tidak memang ini semua begini dulu pun salah seorang pemimpin Pakatan Harapan kena dalam kes ini siapa dia Rafi Izi jadi kalau sekarang Cegubat kena sebab itu biasa terjadi jangan pula Muhyiddin tiba-tiba merawayan kata itu ini Muhyiddin tahu sangat dia tahu betul dengan undang-undang ini dan saya terasa Cegubat pun tahu dengan undang-undang ini ketua polis sekolah Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Issam berkata kesalahan disyaki dilakukan oleh Badrul Issam atau dikenali sebagai Cegubat itu adalah satu perkara yang sangat serius di dalam mana di bawah seksien 8 Akta Rahsia Rasmi tahun 1972 jadi dia kata ini proses biasa untuk menahan reman ada laporan ada laporan ada ada laporan jadi kesalahan itu kita akan siasat jadi kesalahan itu benarkan kita buat tangkapan dan ada keperluan kita akan tangkap bergantung kepada siasatan katanya jadi janganlah risau kalau tidak ada apa-apa salah nak takut apa kalau memang buat salah terimalah saya pikir Cikgu Ban yang dipilih menjadi orang-orang besar di dalam satu dia bukannya bodoh ke babal ke tak palui ke tidak dia bukan palui dia tahu konsekuens bila dia keluarkan benda itu bila dia kongsikan maklumat itu dia tahu kalau itu rahsia kerajaan ke bukan rahsia kerajaan ke jadi sekarang kalau mau jadi hero teruskanlah jadi hero tapi jadilah hero yang bijak jangan jadi hero yang bodoh pula berdasarkan seksi 8 akta rahsia kerajaan kesalahan itu sangat berat membabitkan dokumen kerajaan walaupun cuma salinan kita nak tengok siapa yang ada dokumen hak milik kerajaan itu sebab dia Cikgu Ban tidak bekerja di situ ini yang bikin pening Cikgu Ban tidak kerja di situ tapi dia ada dokumen jadi dari mana dia dapat macam mana dia boleh dapat ini memang mengejutkan beliau berkata demikian pada majlis serah terima tugas ketua polis daerah dangwangi di bu perjabat polis IPD dangwangi ok jadi anda boleh layari seterusnya di dalam harian metro hmetro .com.ny untuk berita ini deda dokumen sulit kerajaan adalah kesalahan serius kata polis kita jumpa lagi bye